Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Fikri Hafiz Utagalung, NIM 17189. Teman saya Peri Dawati Purba, NIM 17183. Isabella Novianti, NIM 17146. Dan Vivi Sundari, NIM 17189. Di sini kami akan mencoba menjelaskan isi dari poster kami yang berjudul prarancangan pabrik ethyl klorida dari etanol dan hidrogen klorida dengan kapasitas 15 ribu ton per tahun. Yang dimulai dari Isabella. Kepada Isabella dipersilahkan. Di era globalisasi ini, kegiatan industri, khususnya industri kimia di Indonesia, mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Ada hal lain yang cukup menarik, yaitu produksi polimer dan tekstil di Indonesia yang semakin meningkat. Sehingga kebutuhan akan ethyl klorida masih sangat diperlukan. Indonesia masih sering melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan ethyl klorida. Jadi, untuk menekan angka impor dan memenuhi kebutuhan ethyl klorida di Indonesia, maka pabrik ini didirikan. Diharapkan, dengan berdirinya pabrik ini, juga dapat meningkatkan angka ekspor untuk memenuhi kebutuhan luar negeri dan dapat bersaing di era pasar bebas ini. Di mana ethyl klorida adalah suatu senyawa yang merupakan fasa gas dan tak berwarna dan pada tekanan atmosfer, serta pada suhu 12,3 derajat Celsius. Ethyl klorida juga digunakan untuk dua pembuatan ethyl selulosa, yang dimana ethyl selulosa merupakan senyawa kimia yang biasa digunakan di industri tekstil dan plastik. Dan ada pun tujuan dari perancangan proses tersebut, yaitu untuk pengaplikasian ilmu teknik kimia yang meliputi neraca masa, neraca energi, spesifikasi peralatan, operasi teknik kimia, utilitas juga untuk memenuhi aspek ekonomi dalam pembiayaan suatu pabrik, sehingga memberikan gambaran kelayakan peralatan perancangan pabrik ethyl klorida dari etanol dan hidrogen klorida. Selanjutnya, saya akan melanjutkan, yaitu pada proses perancangan pabrik. Di sini ada sistematika proses perancangan pabrik. Yang pertama itu dimulai dari pengadaan dana finansial. Kemudian setelah itu ada pengadaan gedung, mesin, fasilitas produksi, dan lain-lain. Selanjutnya pembangunan dan pelaksanaan proyek. Kemudian ada proses produksi. Setelah itu didistribusi secara output. Kemudian berlanjut lagi dengan sales dan marketing. Kemudian ke customer. Selanjutnya riset pasar dan ramalan penjualan. Setelah itu ada manajemen polisi. Kemudian ada perancangan produk. Setelah itu ada perancangan proses produksi. Dan selanjutnya perancangan akan lokasi dan lewet. Kemudian akan dilanjutkan dengan analisa biaya produksi. Setelah itu kembali lagi dengan pengadaan dana finansial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Isabella. Yang dimana ada pun spesifik produknya, yaitu ethyl klorida atau C2H5Cl. Yang dimana dengan fasa 30 derajat celcius dan 1 atmosfer. Lalu ada spesifik bahan baku. Yang dimana yang pertama ada ethyl alkohol, yaitu C2H5OH. Lalu hidrogen klorida atau ACL. Dan zinc klorida atau ZENCL2. Yang dimana ada pun pengendalian kualitasnya. Pengendalian kualitasnya ialah pengendalian kualitas pada pabrik ethyl klorida ini mengikuti pengendalian bahan baku, pengendalian kualitas proses, dan pengendalian kualitas produk. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kami. Kemudian saya kemanjutkan yaitu pada perancangan prosesnya itu, dimana pada perancangan proses tersebut ada tiga tahap. Yang pertama itu tahap penyiapan bahan baku. Yang kedua tahap reaksi. Dan yang ketiga tahap pemisahan produk. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bibi Sendari. Perancangan pabrik. Yang pertama lokasi pabrik. Yang kedua tata letak pabrik. Dan yang ketiga tata letak mesin atau alat. Yang keempat alir proses dan material. Yang kelima pelayanan teknik. Yang keenam organisasi perusahaan. Dan yang ketujuh adalah evaluasi ekonomi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekuatan, kami minta maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.